Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Suara saya bisa diterima jelas ya Ustadz ya Sudah-sudah jelas Alhamdulillah Ini mohon maaf ini Sambil dalam perjalanan ya Lanjut dengan ini ya Hati-hati Pak Ya ya bersama kakak-kakak saya ini Ya hati-hati Pak Sebelum saya Tanyakan kepada Bang Aziz Yanuar Soal update perkembangan terbaru Saya kira Pak Dr. Muhammad Tawik juga memantau ya Perkembangan persidangan Nabi Pana Rizik Sihab ini ya Ya saya mengikuti Termasuk apa Pernyataan dari JPU dan seterusnya Saya mengikuti Ya Ya Komentar saya ada tiga Saya memulai dulu dari PERMA nomor 4 2020 Yang diundangkan 25 September 2020 Satu hal yang ingin saya sampaikan PERMA itu Memuat dua hal penting Dan itu diatur Di pasal 2 ayat 1 Dan di pasal 2 ayat 2 Kalau kita lihat di pasal 2 ayat 1 Itu kan jelas diberbunyi Bahwa persidangan Itu dilakukan oleh hakim Dengan dihadiri Jaksa penutup Terdakwa Dan atau penasihat cukupnya Didampingi atau tidak didampingi Itu yang harus dipahami dulu Artinya persidangan itu adalah Offline Ya Kemudian di pasal 2 ayat 2 Jelas disampaikan Bahwa berdasarkan kewenangan Hakim atau majelis Hakim Karena Daring itu bisa saja Hakimnya tunggal ya Untuk perkara permohonan Dan Atau permintaan terdakwa Dan atau permintaan JPU Atau penasihat hukumnya Maka Sidang itu Bisa dilakukan dengan cara Elektronik Atau kita mengenalnya Sebagai sidang daring Nah Yang harus dipahami oleh semua orang Tidak ada pasal ini Menyebut bahwa karena pandemi Maka semua sidang harus dilaksanakan Secara online Itu tidak ada Kenapa? Karena Bunyinya saja itu Tentang Bunyinya saja itu kan Tentang Persidangan elektronik Permah itu berisik Berisikkan tentang persidangan elektronik Kemudian Permah itu tidak mungkin Bisa menggugurkan Yang namanya Undang-Undang Undang-Undang itu menyebut Khususnya hukum acara pidana Pasal 185 itu jelas menyebut Bahwa pembuktian yang kuat Yang kuat itu adalah Apa yang Terdakwa atau saksi Sampaikan di depan persidangan Karena itu Ketika kita menjalani Sebuah persidangan Kemudian ada PEP Ada berita acara Pemeriksaan yang sudah Ditanda tangani Orang yang menyatakan Di dalam PEP Tetap harus dihadirkan Kalau tidak dihadirkan Konsekuensinya Cuma dua Bisa diakui atau tidak Kan begitu Tetapi yang harus dipahami Bahwa premis mayor Sebuah persidangan Apapun namanya Itu harus Dilakukan di depan persidangan Dengan dihadiri Hakim atau majelis Hakim Jaksa penuntut umum Atau Penasehat hukum Nah Kalau kita Yang kedua Kalau kita lihat Sikap pernyataan Jaksa Sikap pernyataan Hakim Seolah mengesankan HB Prisik Sihap ini Hanya sekedar Benda mati Ya Benda mati Jangan lupa Orang yang dijadikan Terdakwa di depan Persidangan itu Belum dinyatakan Bersalah Pertanyaannya Kapan seseorang itu Dinyatakan bersalah Ketika sebuah Persidangan Yang sudah dilalui Serangkaian acara Pemeriksaan saksi Bukti Ya Kemudian Sudah diambil Kesimpulan Dan akhirnya Diputus Dengan Keputusan yang Berkekuatan hukum tetap Maka disitu Sebutannya menjadi Seorang terpidana Nah Ketika terpidana pun Hukum acara pidana Pasal-pasal Bantuan hukum Sudah mengatur Di mana Diaturnya Di pasal 56 Sampai dengan 72 Bahkan Seseorang yang Mau meninggal pun Artinya Dia sudah dipenuhi Sukuman mati Negara Masih memberi Kesempatan Kesempatan Yang diberikan itu Antara lain Disuruh melakukan Upaya hukum luar biasa Upaya hukum luar biasa Yang mereka lakukan Bisa Berupa Kasi Bisa berupa Peninjauan kembali Bisa Grasi Bisa Amnesti Dan seterusnya Oleh karena itu Di dalam hukum Pidana Indonesia Seseorang yang Sudah Diponis mati Belum tentu Hari ini Diponis mati Satu tahun ke depan Disiapkan Reguti Belum tentu Karena dia masih Diberi kesempatan Artinya Memponis Seseorang itu Adalah putusan Terakhir Nah Kalau kita Bandingkan dengan Sidangnya Habib Rizik Sihab Ini mengesankan Daksa penutup Meminta Majelis Zakem Untuk mengabaikan Kedudukan Pak Taufik Pak Taufik Monitor Pak Taufik Ya Pak Taufik Ini dalam keadaan Mobil Beliau Mobil sedang Mencari tempat Yang Cukup stabil Untuk Sinyal Jadi mohon maaf Teman-teman Mungkin Atas kendala teknis Beliau Silahkan Kelangan Pak Taufik Dilanjut Pak Taufik Masih Masih dimud Pak Taufik Sudah ya Sudah ya Ya silahkan Pak Taufik Sudah ya Ya silahkan Pak Taufik Jadi kalau kita Di dalam peristiwa Habib Rizik Sihab Itu terjadi Yang disebut Disparitas pidana Saya mau memberikan contoh Apa sih Disparitas pidana itu Disparitas pidana itu Memperlakukan Sebuah hukum acara Memberikan Hak-hak seorang Terdakwa di depan Persidangan itu Berbeda Satu dengan Yang lain Saya tidak menyebut Diskriminasi ya Karena berbeda artinya Tapi saya menyebutnya Adalah Ini disparitas Kita lihat Di dalam persidangan Gisel Kita juga melihat Persidangan Tipikor Yang menghadirkan Dua Jenderal Polisi Berbintang Itu dengan Leluasa Memberikan keterangan Di depan sidang Kalau pernyataan Majelis Hakim Yang dikutip Seluruh media Bahwa Ini karena Ini habis Ini kan karena Pandemi Pandemi itu ada Peraturan pemerintah Dan seterusnya Dan terusnya Saya meyakini 100% Baik Hakim Atau Jaksa Itu tidak Membaca PERMA Itu secara Untuk Kalau dia Membaca PERMA Secara Untuk Online Offline Itu sifatnya Yang adalah Opsional Apa itu Opsional Itu seperti Multiple choice Boleh dipilih Ata dasar Kesepakatan Boleh memilih Yang kedua Karena Salah satu Unsur penting Pertimbangan Dari PERMA Tersebut Adalah Efisiensi Beracara Dengan cepat Dan murah Nah itu Hanya bisa terjadi Satu misal Begini Ada Sebuah Peristiwa Pidana Terjadinya Di Bandung Sementara Saksi Para pelaku Dan lainnya Orang-orang Yang berbeda Misalkan Ada saksinya Tinggalnya Di Maluku Saksi yang lain Tinggalnya Di Papua Saksi yang lain Tinggalnya Di Kalimantan Tentu Tidak mungkin Dihadirkan semua Di Jakarta Baru Atas kesepakatan Penasihat hukum Dan jaksa Atau Atas permintaan Terdakwa Di Latak Madaring Jadi Tidak ada Suatu Butir Kalimat pun Ya Atau Pasal yang Mengatakan Bahwa Di dalam Saat pandemi Semua Persidangan Pidana Harus Dilaksanakan Secara Online Itu Tidak Ada Ini yang saya Bilang Disparitas Lalu Muncul Pertanyaan Di benak Saya Mereka Ini Belajar Hukumnya Dari Mana Begitu Pak Ahmad Sebagai pembuka Saya selalu Bersemangat Dan Selalu Siap Berdebat Dengan siapapun Asal dengan Argumen-argumen Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Begitu Ustaz Makasih Makasih Pak Mohd Taufik Sambil mencari Tempat yang aman Dari sinyal Dan dari perjalanan Pak Kami tunggu Respon berikut Terima kasih